Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel edi goodboy tutorial channel di video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara edit foto untuk persiapan Ramadan sekarang sebentar lagi adalah bulan Ramadan telah tiba kita edit foto atau membuat desain foto yang bertemakan Ramadan di aplikasi Pixai Pro Bagaimana caranya Mari kita simak video berikut ini pertama pertama yaitu buka aplikasi Pixai Pro kalian lalu pilih get a picture klik lalu pilih new blank picture oke setelah seperti ini menjadi project baru silahkan kalian klik sticker oke lalu pilih basic shape pilih shape yang berbentuk lingkaran yang warnanya hitam seperti ini kita atur posisinya klik dua kali lalu pilih effect blend with background lalu centang pilih sticker lagi kita pilih basic shape lagi sama tapi kali ini warnanya warna putih oke setelah itu kita atur menjadi seperti ini seperti bulan sparrow atau bulan sabit jika sudah silahkan kalian klik dua kali pada objek lalu pilih effect lalu pilih blend with background oke menjadi seperti ini lalu setelah itu pilih centang untuk selanjutnya kita pilih effect lalu silahkan kalian pilih insert picture silahkan masukkan gambar dari galeri kalian pilih gambar masjid seperti ini ini adalah majid vector atau pnk bisa kalian cari di google kita atur seperti ini oke setelah itu pilih cut out lalu pilih multiply lalu kita hapus bagian yang melebihi bulannya kita melebihi gambar yang pertama tadi setelah itu jika sudah seperti ini silahkan kalian klik centang atau oke lalu langkah selanjutnya yaitu pilih effect lalu pilih insert picture lagi kita pilih gambar gradient atau warna pelangi seperti ini warna gradient terserah kalian nanti warnanya ini hanya sebagai contoh kita atur oke setelah itu silahkan kalian klik cut out blend mode lalu pilih art oke maka gambarnya menjadi seperti ini oke setelah itu agar lebih keren kita bisa tambahkan hiasan silahkan pilih sticker kita tambahkan text terlebih dahulu yaitu ramadhan saya pakai font motion picture personal use untuk warnanya kita sesuaikan seperti gambar yang sudah kita edit tadi oke kurang lebih seperti ini ramadhan karim nah ini bisa kita tambahkan hiasan hiasan pilih sticker lalu pilih basic shape lagi pilih shape yang berbentuk seperti ini kita atur untuk hiasannya silahkan kalian atur sendiri lalu setelah itu pilih export untuk menyimpan gambar oke maka hasilnya akan menjadi seperti ini oke untuk langkah kedua kita bisa membuat gambar bertema ramadhan lagi yaitu langkah-langkahnya sama tapi kali ini kita menggunakan trik yang sedikit berbeda pilih fact pilih insert picture kita pilih gambar masjid seperti ini ini bisa kalian cari di google dengan kata kunci masjid vektor atau masjid PNK oke kita atur di bawah setelah itu kita pilih efek lagi lalu kita masukkan gambar lagi lalu kita masukkan gambar lagi pilih dari galeri kalian gambar yang seperti ini oke kita atur di bagian atas setelah itu pilih centang atau oke pilih efek pilih insert picture pilih gambar lagi ini bermotif bunga atau batik seperti ini nah ini karena warnanya sepertinya tidak sama yang pertama tadi hitamnya sedikit memudar jadi kita hapus di bagian dalamnya oke jika sudah silahkan kalian klik centang atau oke lalu kita pilih efek kita masukkan gambar kaligrafi seperti ini pilih cut out dulu kita pilih multiply kaligrafi bertuliskan romadhan karim kita hias terlebih dahulu silahkan pilih gambar atau shape yang seperti ini kita atur di bagian bawah atau di atasnya gambar masjid seperti ini kita duplikat saja lalu jangan lupa kita beri efek klik efek lalu pilih rainbow atau pelangi oke jadinya otomatis seperti ini ini adalah trik yang kedua untuk yang pertama tadi kita masukkan gambar lalu kita pilih blend mode dengan cara pilih add lalu untuk ini lebih simple kita pilih rainbow oke setelah itu kita simpan terlebih dahulu silahkan jika sudah atau bisa kalian tambahkan dan yasan-yasan lainnya entah nama atau ucapan selamat kurang lebih jadinya seperti ini oke sekian dulu tutorial dari saya semoga bermanfaat selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan jangan lupa subscribe like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati